Iya pak, iya pak. Jadi gimana pak? Jadi gimana? Ini bapak orang tuanya? Iya, saya orang tuanya. Iya, atas nama dengan bapak siapa saya berbicara ini? Dengan bapak Joni nih, Pak Joni. Siapa? Pak Joni ya. Pak apa? Pak Joni, Joni, Joni. Pak Joni tinggal gimana? Saya di Alianyang pak. Di Alianyang? Iya. Itu anak saya itu ngapalagi. Dia itu kemarin baru-baru selesai direhat gitu pak? Baru direhat? Iya. Kan kemarin dikuliahkan. Ini dua kali gitu loh, kayak gini. Terus pusing ngurusnya pak. Coba ibu, jadi ini nama langkapan anak bapak siapa? Ini siswa dekat kekeluarga. Kenapa pak? Nama langkapan anak bapak siapa? Nama anak saya Umar pak, Umar. Siapa? Umar Pradana. Umar Pradana tinggalnya masih bersama bapak. Masih-masih dia. Masih satu kakak kan belum nikah dia pak. Belum nikah? Iya. Pak. Jadi kalau bapak, alo? Iya, iya. Gimana pak? Nah, jadi tadi izin pamit beruang kemana katanya Umar? Si Umar bilang ya, kan dia kuliah tuh pak. Kuliah kan di Pondiana Umar tuh. Kalau saya kan agak jauh, beda kota. Berarti kuliah ini? Kuliah deh pak, kuliah ya. Jadi bapak saat ini lagi di mana pak? Saya lagi di Singkawang. Maksud saya, ini bapak di rumah atau di luar rumah? Di rumah saya di rumah nih. Baru mau ke kantor. Bersama siapa? Sendirian sama istri saya bu, pak. Berarti gak sendirian dong namanya pak ya? Iya, sama istri saya. Jadi istri bapak sudah dengar? Belumlah ada nyuci pak. Oh ya sudah. Jadi bisa saya jelaskan permasalahan Umar ini? Iyalah pak, tolonglah pak. Mau saya gini pak. Maksudnya, aduh lah. Saya udah gak bisa mikir apa-apa lagi nih pak. Begini pak ya? Sosok kayak gini gitu pak. Iya, gimana pak? Di sini kan pengakuan anak bapak tadi sama saya disembak oleh temannya. Dia dititipkan satu bungkusan yang tidak diperiksa terlebih dahulu apa isi dalam narkot tersebut. Iya. Ternyata saat kami periksa pak, dalam bungkusan itu kami ada menemukan satu paketan kecil narkot 3 golongan 1. Itu sebu-sebu seberat ngukumnya 15 ribam. Ya Allah, ya Radhi. Dengarkan saya dulu pak kalau. Saya tahu pak, setelah. Jadi di sini kan anak bapak mengakung kepada saya. Dia tidak pernah menggunakan narkot. Saya hanya disebabkan pak, begitulah pengakuan anak bapak tadi sama saya. Makanya kami menghubungi bapak. Kan mau bertanya sama bapak. Jadi sebelumnya karena bapak lihat anak bapak yang menggunakan anak bapak akan terumbang. Ya Allah, Umar. Umar baru kemarin kita rehat tuh pak. Coba bapak menyendiri dulu pak. Masuk dalam kamar saja bapak bicara sama saya pak. Bisa? Bentar pak ya, saya masuk kamar. Sebentar pak. Aduh, stress saya nih pak. Sebentar pak. Aduh, Umar. Kalau narkoba itu dulu dia memang makai pak. Cuma sudah sempat direhab. Jadi sekarang tuh sudah kita percayain sama dia. Berapa lama dia kemarin rehabilitasi nih pak? Hampir tiga bulan pak. Tiga bulan. Iya. Jadi kemarin berarti belum pulih total baru bapak sudah keluarkan dia dari rehat ya? Kalau, iya mungkin udah saya pun gak terlalu ngejek bagaimana soalnya kan saya sibuk juga pak kerja pak. Iya, karena kami pun dari kepolisian tadi kan telah melakukan tes burin terhadap anak bapak Umar. Kami disini mendapatkan hasilnya kalau anak bapak memang mengkonsumsi. Narkoba lagi pak ya? Iya. Jadi ini kan kami belum sampai di kantor pak. Masih di jalan. Karena disini tadi atas permohonan anak bapak. Sila saya. Coba, coba. Saya ngomong. Ngomong sama anak saya dulu sebentar boleh pak. Dengarkan saya dulu sebentar. Saya kan belum bisa saya menjelaskan pak. Anak bapak masih kami amankan dalam menjelaskan kami agar tidak ke pantauan tawar. Pertawannya. Iya pak, iya pak. Jadi disini kan anak bapak tadi memohon kepada saya. Agar permasalahan ini jangan sampai di bawah bidang berhubung dulu. Dia tidak ingin dipenjarakan. Makanya kan menghubungi bapak selaku orang tuanya Umar. Jadi ini untuk tindak lanjut permasalahan anak bapak. Bagaimana? Ini kita proses di dalam bidang berhubung. Atau kita berkumpulung ke rumah bapak. Kita bicarakan secara keluargaan. Iya kalau bisa pak ya. Saya mohon maaf nih pak. Kalau saya bukan mau menjelaskan institusi bapak. Tapi kalau bisa kita koordinasikan sama keluarga. Iya kalau bisa kita secara kekeluargaan gitu loh pak. Iya siap-siap. Nah saya mau ngomong sama Umar boleh pak sementara. Iya pak. Deku Yesus berapa lama ini? Udah lama pak. Udah dua tahunan pak kuliah Umar itu pak. Jadi begini sajalah pak ya. Karena disini pun waktu kami singkat. Kami tidak bisa berlama-lama di jalan. Karena disini kan takutnya terpantauan-tauan pak ya. Iya pak. Nah jadi maksud saya kalau memang ini bapak meminta secara keluargaan. Disini bapak harus bisa berjanji kepada saya untuk menjaga permasalahan ini. Cukup dulu bapak seorang yang tahu. Jangan sampai bapak ceritakan sama siapapun dulu sebelum kami sampai di rumah bapak bersama anak bapak. Karena ini kan kami mendamaikan anak bapak masih di luar kantor. Kami masih menutupi yang dari pihak-pihak kantor kami. Jadi apabila ini masalah sampai ke telinga wartawan ataupun pihak-pihak kantor kami pak. Disini kami dapat terancam dibecat ataupun dimutasikan karena membantu permasalahan narkoba. Ngerti? Iya pak saya paham pak. Saya paham pak. Iya jadi bapak bisa janji menjaga masalah ini dulu sebelum kami sampai di rumah? Insya Allah saya janji pak. Janji pak. Saya pasti bisa janji. Bekerja sama yang baik dengan kami kepolisian disini pak ya? Iya pak iya pak iya pak. Iya dan disini kan pak ini handphone bapak dan handphone saya jangan pernah mati dan jangan pernah berputus. Sampainya kita di rumah bapak bertatap muka dengan anak bapak. Karena ini adalah menjadi bukti bagi kita apakah bapak disana dapat jaga masalahnya atau tidak. Jadi sekecil apapun disana bapak berbisik disini kami dapat mendengarkannya. Paham pak. Dan apabila handphone bapak mati pak disini perdamaian kami batalkannya? Jangan gitu lah pak. Iya makanya handphone bapak jangan sampai mati pak. Ini kesepakatan kita ya? Iya iya pak. Tapi umarnya mana pak saya mau ngomong sama dia sebentar pak? Bagaimana? Saya mau ngomong sama umar sebentar. Bisa itu hak bapak ya. Tapi itu anak bapak masih ada di dalam mulut yang masih diamankan pak. Nanti sambil saya mengantar pulang bapak sebuah sesuatu yang bicara dalam mulut pribadi saya pak ya? Iya pak iya pak. Iya. Jadi bapak sudah paham yang saya katakan? Paham pak kok gini aja lah pak. Saya gak mau pusing bapak atur aja lah. Yang penting anak saya Umar itu balik ke rumah. Kalau masalah biaya saya mau sicin lah pak. Begini pak. Begini ya. Disini bukan arahan bapak yang mau saya katakan arahan komandan saya pak ya. Disini saya punya komandannya. Iya pak ya. Merti? Iya pak. Ya. Jadi disini kan pimpinan saya tadi telah mau menandatangani berkas-berkas pembebasan anak bapak ini. Tapi yang dimana beliau disini kan meminta jaminan ataupun tanda ikatan. Iya pak. Jadi coba bapak jujur dan terbuka kepada saya. Karena disini kan pimpinan saya tadi meminta 5 juta. Apakah pak sanggup dengan dana 5 juta yang diminta pimpinan saya atau bapak minta pengurangan? Gak apa-apa pak saya sanggup. Yang penting Umar bisa pulang pak. Gak masalah pak. Mesti cin. Mesti cin. Begini pak. Begini pak. Untuk masalah dana perdamaian nanti kita bicarakan sampai di rumah bapak saja. Benar kan? Iya pak. Tapi disini kan pimpinan saya butuh bukti. Iya iya. Maksud saya agar ini pimpinan saya menandatangani berkas-berkas pembebasan anak bapak ini. Dan saya diizinkan mengantarkannya pulang. Yang bisa bapak seluruhkan saat ini sama pimpinan saya ada berapa uang bapak? Kalau tabungan saya kemarin saya habis endorse produk itu pak. Sekitar ada 200an juta lah gitu pak. Ada 200an. Kemarin kan saya mau naik haji. Nah tapi belum saya setorkan gitu loh. Kalau udah kayak gini kan saya bingung sendiri pak. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah umat. Begini saja lah maksud saya pak. Itu bapak kirimkan dulu 5 juta ke nomor lingkungan dan saya bisa? Bisa pak bisa. Yaudah jadi sekarang bapak kalau berangkat ke BKTM berapa lamanya? Kurang lebih 10 menit gitu lah pak. Siap. Bapak ada motor? Saya mau pesan grep dulu pak. Saya gak bisa pakai motor ya pak. Bapak pesan grep? Iya. Ya sudah. Jadi sekarang bapak berangkat ke BKTM. Nanti sampai di BKTM saya berikan nomor rekening pimpinan saya pak ya. Iya. Pak. Iya. Halo. Saya mau ngomong sama Umar bentar boleh pak ya? Boleh pak. Karena sudah saya katakan. Itu hak bapak. Di sini anak bapak tidak ada apa-apa pak. Apabila nanti anak bapak ada lecek sedikit sampai di rumah bapak. Bapak bisa tunjuk saya. Di sini yang kami takutkan adalah wartawan pak ya. Jangan nanti karena membantu anak bapak di sini kami diberdat. Jadi nanti sambari saya mengantar pulang anak bapak kan dipindahkan ke dalam mobil pribadi saya. Jadi bapak bicarlah sekuasnya. Mengerti? Mengerti pak. Mengerti pak. Maaf pak ya. Jadi sekarang bapak berangkat ke BKTM. Untuk menjaga keamanan kita pak ini handphone bapak. Biarkan tetap terhubung seperti ini. Cukup bapak kantongi saja. Karena kami di sini mau mendengarkan bapak di sana pak ya. Iya pak. Iya pak. Iya pak. Sudah. Sekarang bapak berangkat handphone yang di kantongi. Bentar saya pesan grep dulu nih pak. Bentar ya. Iya kita handphone yang terpenting jangan dimajikan pak ya. Dikantongin aja pak ya. Iya jangan dimajikan pak. Saya tunggu ini. Pak bapak bapak pangkatnya apa ya. Saya tahu nama bapak dulu siapa nama bapak. Nama saya Pitaria di Pak Setel. Iya pak. Iya iya. Oke oke pak oke. Mau si cinta. Yang penting nyimocho. Nyimocho wapucho. Pak. Pak. Halo pak. Pak. Bapak apa? Bapak ini ngebohongin polisi loh. Bapak kalau jujur saya kasih pulsa nih. Tapi bapak nggak jujur saya nggak kasih pulsa loh. Apa? Bapak ini bohongin saya. Yang bapak telpon nih pak polisi. Kok bapak bisa ngebohongin saya gitu. Pak. Anak saya itu masih umur 5 tahun pak. Aduh bapak ini. Udahlah bapak. Saya tahu dari tadi enjing. Maka saya berikan organiknya ginatang. Udahlah bapak jujur aja. Saya kasih pulsa. Kan saya ngelompon saya tuh. Hah? Saya kasih pulsa. Bapak jujur aja. Bapak posisi dimana. Kalau bapak nggak jujur. Saya nggak mau kasih pulsa. Untuk apa saya judul sama bapak? Udahlah saya kan mau sedekah pak. Dari bapak nipu orang kan nggak boleh. Jadi bapak mau saya pulsa. Rendahan sekali saya yang bapak buat. Memang bapak rendahan. Kalau bapak nggak rendahan. Bapak nggak nipu orang gitu loh. Eh. Mungkin gaji saya lebih besar dari gaji kamar. Kalau bapak gaji besar ngapain nipu orang? Jadi. Jadi gini lah. Ya. Kawan-kawan semuanya. Sudah sering saya sampaikan. Sudah sering saya edukasi. Sudah sering saya. Pokoknya udah puas lah. Masalah penipuan-penipuan kayak gini. Ya. Ini 2020 om. Nggak jamannya lagi polisi minta uang. Ya. Udah nggak jamannya lagi polisi minta uang. Anak ditangkap polisi. Terus 8-6 di tempat minta uang itu. Udah nggak jamannya lagi. Nggak akan jamannya lagi. Nah. Kamu lihat ya yang ngomong seperti ini ya. Orang seperti ini ngomong. Nggak akan berhenti. Terus ngomong terus. Nggak akan berhenti dia. Kenapa? Nah. Disitulah letak hipnotis kita. Kita kalau sudah panik. Ya. Ini share video ini ya. Buat kalian-kalian biar nggak ketipu. Kita kalau udah panik. Kalau orang tua atau siapa udah panik. Dia akan ngomong terus. Kan kamu lihat sendiri dia ngomong tuh. Ngomong terus nggak berhenti-henti dia. Kita nggak diberi kesempatan buat. Buat berkomunikasi. Nah disitulah lemahnya kita. Kita pergi ke ATM. Diikutin sama dia. Dia nggak akan ngasih nomor kening. Dia akan. Sistip kayak gimana ya. Pokok secara tidak langsung tuh. Dia disuruh kita pencet ini. Pencet itu. Kita itu secara tidak langsung. Kirim uang ke dia. Dan ini sudah banyak sekali. Yang kena tipu seperti ini. Nah nanti saya coba. Koronasi sama reskrim. Saya cek. Seperti apa. Dimana posisinya. Karena kalau kena-kena orang-orang umum itu kan. Kesian. Ya. Ini 2020 om. Ini Polres Singkawang. Polres WBK. Saya nggak tahu kalau Polres lain ya. Karena saya berdinas di Polres Singkawang. Polres Singkawang nih. WBK. Itu sudah atensi Pak Kapolresnya. Tidak ada lagi pungli-pungli di lapangan. Yang langsung minta. Lapan-lapan. Ini udah nggak jamannya lagi. Jangan mau digap polisi. Ya. Anda itu jangan mau digap-gap polisi. Apalagi yang ngaku. Polisi gembel kayak gini nih. Jangan takut. Laporkan sama saya. Laporkan tim Merpati. Telepon Polres Singkawang. Sampaikan bener nggak Pak. Gini-gini. Kalau kalian takut. Kalau kalian sudah panik duluan. Nah kayak gini lah di modelnya. Anda akan kayak gini modelnya. Anda tidak bisa berkata apa-apa. Dia akan cerita terus. Anda nggak akan diberi kesempatan ngomong. Disitulah. Letak kesalahan kita. Apalagi dia nyuruh kita itu. Menyendiri. Bapak sendiri dulu ya. Jangan sampai ada yang tahu ya. Karena kalau kita ada yang tahu. Orang pasti tahu. Oh ini pasti mau nipu gitu loh. Akan dikasih tahu seperti itu. Nah jadi kalau Anda terima telepon seperti ini. Jangan takut bercerita. Ajak kawan atau istri koordinasi. Kalau Anda sendiri. Anda akan terus di hipnotis terus sama dia. Sistem mereka ini. Mereka ini ngacak. Ya. Mereka ini sistemnya acak. Acak nomor telepon. Siapa yang bisa dihubungi. Kayak tadi deh hubungi saya. Pak dedek kena tangkap. Katanya. Oh saya udah enggak. Udah basi pikir saya kan. Tengaja saya lihatkan seperti ini. Biar mengedukasi kawan-kawan semuanya. Kejahatan di media sosial ini cukup tinggi sekali. Kalian harus pintar-pintar bermedia sosial. Ya. Bermedia sosial. Kalau kalian enggak pintar-pintar. Kalian jadi sasaran empuk. Buat para mafia-mafia. Penjahat-penjahat. Dunia maya. Ya. Saya sampaikan sekali lagi. Kalau Anda dapat telepon-telepon seperti ini. Jangan sendiri. Anda jangan sendiri. Anda ajak keluarga Anda. Jangan sampai Anda sendiri. Kalau Anda sendiri. Halo Ji. Eh. Iya. Sudah datang. Sudah nasinya sudah datang ya. Iya oke. Sudah datang. Kalau nasi sapi saya belikan. Kalau nasi bab satu itu saya enggak bisa belikan. Oh ya enggak apa Pak. Maaf. Maaf ya. Nanti darahnya saya cariin lagi dua kantong ya. Iya ya oke Pak. Masih. Thank you. Saya mau ke PMI lagi. Oh iya saya minta donor darah dong. Saya butuh dua kantong donor darah. Ini mumpung dua ribu yang nonton. Saya butuh kantong dua darah. O dua kantong buat bapak yang kemarin tuh. Karena habis terhempusi darah kemarin. Setelah dicek dokter hari ini. Habisnya masih rendah. Jadi butuh dua kantong lagi. Tadi Alhamdulillah sudah mau makan daging. Kebetulan dagingnya daging yang tidak dihalalkan dalam agama saya. Jadi saya suruh teman saya belikan makan buat dia. Jadi saya enggak sempat belikan sana. Oke saya butuh darah dua kantong ya. Darah O. Makasih buat semuanya. Jangan lupa share video ini. Biar kalian saudara-saudara kalian. Sanak-sanak saudara kalian. Tahu modus-modus penipuan seperti apa. Selamat pagi. Selamat berkati-kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.